Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Di video ini Saya akan mencoba menjelaskan Salah satu tool yang sangat powerful dan gratis Untuk memanajemen suatu project Atau kita bisa sebut dia sebagai salah satu software Project management Namanya adalah Trello Kalian nanti bisa mengunjungi trello.com Disini merupakan salah satu contoh Project management yang berbasis web Dan dia bisa digunakan secara berkolaborasi dengan tim kita Jadi nanti semua online dan semua bisa mengakses aplikasi project management ini Oke untuk malam ini saya akan coba praktekkan Disini saya sudah buat listnya yang akan dilakukan Itu bagaimana penggunaan Trello untuk project management Dari nanti cara membuat anti, bot, kemudian menambahkan member dan lainnya Sampai sinkronisasi ke kalender Oke semoga bisa dibahas semuanya Oke langsung saja Saya bahas dari bagaimana cara kita registrasi ke Trello Oke saya akan gunakan browser baru Misalnya di firefox Kita kunjungi trello.com Oke ini halaman depannya ya Disini dijelaskan Trello membantu tim dalam bekerja secara kolaboratif Dan nanti lebih menyelesaikan masalah Nah untuk mendaftar kita bisa langsung klik second up Oke disini kita bisa menggunakan email atau menggunakan akun Google Akun Google, akun Microsoft, atau akun Apple gitu Oke saya contohkan Saya akan mendaftar dengan Email judoka aris At gmail.com Kemudian klik continue Nah maka kita akan diminta untuk membuat akun Atlassian Oke misalnya Saya buat namanya sidoka aris Passwordnya Kita buat Kemudian saya ikon up Oke kemudian kalau sudah Kita continue ke Trello Masukkan password yang tadi Oke kalau berhasil Maka kita akan masuk ke Alaman Trello Oke seperti ini ya Nah ini ada kata-kata Welcome aris prianto Kemudian disini kita Bisa membuat tim baru Jadi secara default Kita akan diminta untuk membuat tim Jadi ini kita buat saja ya Misalnya tim Developer gitu ya Atau nama perusahaan kita Saya contohkan developer Kemudian ini Tipe timnya Kita bisa memilih sesuai dengan Tim kita Misalnya disini saya pilih Engineering Atau IT Kemudian Loop in your team member Ini nanti kita bisa Tuliskan dengan Alamat team member kita Kalau misalnya Mau diregistrasikan nanti Tinggal kita lewati aja Klik continue Jadi disini tahapannya Kita sudah membuat Tim baru Developer Oke kemudian disini ada Pernyataan ya Kita akan membuat Memilih akun yang free Atau akan menggunakan Business class team Nah di mini disini ada Beberapa kelebihannya Nah ini kita bisa Trial selama 30 hari Oke saya contohkan Saya menggunakan Akun yang free Berarti kita Klik start Without business class Oke kemudian selesai Kita masuk ke Trello nya Oke ini adalah Halaman awal Di Halaman tim kita Tadi saya sebutnya Timnya adalah developer Ini tipenya Private Berarti hanya Tim Kita yang bisa melihat Data-data Di dalamnya Kemudian Disini ada Tampilannya Kita bisa Mengganti logo Tim kita Kemudian Mengedit Profil tim kita Kemudian disini ada List Boards Yang sudah pernah kita buat Member yang ada di Tim kita Saya bahas saja Kemudian setting Setting Tentang Group Atau Tim ini Oke langkah selanjutnya Setelah membuat Tim Kita akan mencoba Untuk membuat Board Nah Klik Create a new Board Kemudian Kita Kasih nama Atau kasih title Board nya ini Tentang apa Misalnya Disini Saya akan Membuat Board untuk Proses development Misalnya Website company profile Oke Misalnya Namanya Website Company project Nah disini Kita bisa Memilih Background nya Seperti apa Seperti ini Kemudian Klik Create Board Maka kita Akan Masuk ke Tampilan Board Nah ini Sudah jadi Board kita Secara otomatis Biasanya Kita sudah Dibuatkan List Yaitu Secara standar To do Doing Done Jadi Board ini Seperti Board pada Umumnya Seperti Papan pada Pengumuman Atau Papan pada Tembok Tembok Pada Ruang kerja Kita Dimana Disana Akan Ditempelkan Beberapa Informasi Mana yang Akan Dilakukan Mana yang Sedang Dilakukan Mana yang Sudah Dilakukan Seperti itu Nah bagi Project Manager Board Seperti ini Sangat Membantu Untuk Monitoring Project Yang sedang Kita Kerjakan Nanti Terkait Dengan Apa Aja yang Akan Dikerjakan Oleh Siapa Kapan Do Date Kemudian Detailnya Seperti Apa Oke Seperti Itu Jadi Sampai Tahap Ini Kita Sudah Bisa Membuat Board Untuk Kegiatan Atau Project Kita Nah Jika List Ini Nanti Dirasa Kurang Step Step Misalnya Kita Mau Tambah Satu Lagi Untuk Review Kita Tinggal Klik Add Another List Misalnya Sebelum Dan Saya Akan Membuat List Review Nah Enaknya Di Trello Itu Kita Bisa Menggeser Seperti Ini Jadi Ada List Jodoh Yang Kita Lakukan Doing Yang Sedang Kita Kersiapkan Review Yang Sedang Kita Review Dan Yang Sudah Selesai Seperti Itu Nah Langkah Selanjutnya Kita Tinggal Mendefinisikan Apa Saja Tugas Tugas Atau Card Yang Akan Kita Definisikan Pada List Ini Gitu Nah Contohnya Disini Kita Akan Analisa Requirement Dulu Misalnya Task Pertama Adalah Requirement Kemudian Selanjutnya Nanti Design Database Misalnya Nah Ini Saya Hanya Contoh Mungkin Urutannya Akan Berbeda Nah Seperti Itu Jadi Card Card Ini Nanti Kita Bisa Monitoring Jadi Di Aktivitas Atau Di List Studio Ini Kita Mempunyai Beberapa Task Dalam hal Ini Baru Dua Yaitu Membahas Tentang Requirement Kemudian Design Database Seperti Itu Langkah Selanjutnya Pada Trello Kita Bisa Mendeskripsikan Detail Card Atau Tugas Tertentu Kita Bisa Klik Disini Nanti Kita Edit Label Atau Member Atau Kita Pindahkan Atau Copy Atau Kita Bisa Klik Disini Nanti Akan Muncul Popup Untuk Detail Dari Card Tersebut Oke Disini Ada Description Penjelasan Tentang Task Ini Tentang Card Ini Jadi Pada Requirement Atau Ini Saya Detailkan Aca Ya Requirement Ini Maksudnya Meeting Requirement Misalnya Deskripsi Aktivitas Atau Task Ini Apa Misalnya Agenda Meeting Dengan Client Terkait Requirement Oke Seperti itu Kita Simpan Jadi Kalau Sudah Kita Deskripsikan Nanti Ada Icon Seperti Ini Artinya Ada Deskripsinya Kemudian Kemudian Disini Kita Bisa Mengasih Member Label Dan Lain Lain Sebelumnya Kita Perlu Menambahkan Member Di Board Atau Di Tim Ini Untuk Menambahkan Member Kita Cukup Invite Orang Yang Sudah Ada Di Trello Atau Yang Belum Di Trello Bisa Menggunakan Nama Atau Menggunakan Email Contoh Kalau Saya Sudah Punya Akun Nah Disini Ada Akun Saya Yang Sebelumnya Pakai Email Satunya Kita Tinggal Invite Aja Atau Yang Belum Pernah Coing Berarti Kita Bisa Mengundang Menggunakan Alamat Email Misalnya Ada Email abc.arish At gmail.com Ini Kan Dia Belum Pernah Join Ke Trello Nah Kita Undang Aja Seperti Itu Kalau Sudah Tinggal Send Invitation Nanti Trello Akan Mengirimkan Pesan Ke Atau Ke Email Kita Yang Kita Invite Itu Akan Mendapat Link Untuk Join Oke Saya Contohkan Saya Menggunakan Akun Satu Lagi Nah Disini Sebenar Email Yang Ini Nah Ini Adalah Email Undangan Untuk Member Baru Yang Belum Join Jadi Disini Ada Keterangan Aris Prianto Usernamenya Apa Invite You To Join The Board Nama Board Apa Andrelo Nah Kalau Kita Menyetujui Untuk Bergabung Tinggal Klik Go To Board Nah Ini Kebetulan Saya Sudah Login Jadi 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 Harusnya Menggunakan Proster Satunya Sini Ya Intinya Kalau Diklik Akan Menuju Ke Sini Kemudian Kita Sign up Kita Registrasi Sesuai Dengan Email Yang Baru Tadi Kan PC Dot Aris Gmail Dot Com Proses Sama Ya Kita Tinggal Registrasi Kemudian Nanti Setting Password Password Oke Kemudian Akan Masuk Ke Project Tersebut Sementara Nah Ini Tinggal Kita Copy Link Kemudian Paste Disini Nah Ini Ada Verifikasi Email Kita Tinggal Cek Di Email Kita Masuk Ini Ada Verifikasi Kemudian Verify Your Email Nah Ini Karena Emailnya Ketuker Jadi Oke Jadi Keliatannya Agak Ribet Oke Intinya Disini Kita Sudah Bisa Masuk Ke Trello Disitu Kita Sudah Coin Oke Sebentar Kita Login Dulu Oke Ketika Login Si Yang User Tadi Yang Diundang Itu Akan Sudah Punya Board Disini Nah Tampilannya Akan Sama Persis Dengan Yang Akun Satunya Karena Emang Ini Kolaborasi Oke Seperti Itu Cara Invite User Lain Kita Lanjutkan Oke Ini Sepertinya Saya Procedernya Double Jadi Salah Oke Harusnya Ini Saya Menggunakan Akun Satunya Ya Saya Lockup Dulu Kemudian Login Lagi Lagi oke kita lanjutkan masuk ke bot yang tadi nah setelah meng-invite anggota lain kita bisa meng-assignment atau memberikan menunjuk siapa yang harus mengerjakan tugas ini nah disini tinggal kita klik member kemudian pilih siapa yang akan join gitu contohnya disini Aris Prianto yang usernya ini nanti dia akan yang bertugas sebagai penanggung jawab tugas ini gitu oke nanti orang ini akan mendapat notifikasi terkait dengan tas yang akan dikerjakan nah selain meng-assignment ke siapa usernya nanti kita juga bisa menambahkan label nah label disini nanti masing-masing punya warna tertentu untuk mempermudahkan kita mengidentifikasi nanti juga kita bisa mengedit label ini misalnya kita tambahkan kata-kata gitu ya biasanya kalau merah itu organ misalnya ya organ kemudian kalau biru normal hijau normal kemudian misalnya kalau ini bagian back end gitu ya kalau warna umu nanti bagian front end nah seperti itu jadi ini untuk mempermudah identifikasi data kita bisa menggunakan label contohnya untuk material requirement nanti terlibat dengan team atau bagian back end dan bagian front end dan ini normal gitu jadi label ini masih kita bisa manage ya kita bisa-bisa menambahkan beberapa label nah ini contoh email kalau kita meng-assignment task ke user tertentu nah disini ketika suatu user di assignment atau menjadi ditunjuk sebagai member suatu tugas atau card dia akan mendapatkan notifikasi nah notifikasi ini tinggal nanti user tersebut melihat detail apa tugasnya gitu jadi ini sangat mudah untuk digunakan ketika kita sedang mengajakkan project oke selain menambahkan label seperti ini kita juga bisa menambahkan detail dari kegiatannya atau tugasnya yaitu dengan menambahkan checklist checklist titelnya apa kemudian add nah di checklist ini kita bisa menambahkan detail dari kegiatannya atau tugasnya contohnya ini checklist apa ya persiapan misalnya checklist persiapan itu yang pertama misalnya sampel existing project kemudian ini tinggal tambahkan ini tinggal tambahkan aja ya beberapa saskis template kemudian misalnya portfolio atau proposal seperti itu nah dari detail tugas seperti ini nanti member yang ada di cut ini akan mengetahui apa saja yang harus dikerjakan nah nanti kalau mereka sudah menyelesaikan tugas atau detail dari task tersebut tinggal di checklist nah ketika di checklist ini progressnya akan bertambah sesuai dengan persentase jumlah detail checklistnya dalam hal ini kalau ini tiga checklist berarti ketika yang satunya done maka dianggapnya 33% seperti itu semua semua aktivitas yang terjadi pada card maupun pada board itu akan terikut di activity nah seperti ini kalau kita mau melihat detailnya nanti akan ada activity yaitu contohnya Aris Prianto tadi mengcomplete yaitu checklist ini sample accessing project di card ini jadi kalau ini sudah dilakukan nanti checklist nanti akan ada historinya seperti itu contohnya kemudian selain checklist nanti juga ada due date due date itu kalau kita akan menentukan bahwa tugas ini nanti due date nya kapan harusnya selesai kapan contoh kasus due date ini kita setting ada di tanggal 18 hari jumat misalnya pada jam 9 30 misalnya am atau pm contohnya seperti ini sebentar 0 9 30 am oke seperti itu kemudian kita bisa setting reminder jadi nanti akan di reminder oleh sistem berapa saat sebelumnya kita bisa pilih 5 menit atau pada saat due date atau 1 hari atau 2 hari ini tinggal dipilih saja contohnya adalah 1 hari sebelum due date nanti akan ada reminder kalau sudah kita simpan nah disini akan ada due date nya seperti itu nah setiap kali perubahan termasuk due date kita akan mendapatkan notifikasi gitu ya oke itu kalau kita menambahkan due date kemudian selain due date kita juga bisa menambahkan attachment atau lampiran ke dalam card ini oke kita tinggal klik ada macam-macam sumber yang bisa kita pilih bisa dari komputer bisa dari trello berarti dari card lain atau dari google drive dropbox dan lain-lain atau dari link tinggal kita pastikan saya contohkan kalau lampirannya adalah dari komputer saya berarti saya pilih komputer kemudian nanti di close mana filenya nah contohnya filenya adalah gambar nah disini oke ini saya open nanti akan di upload nah jika gambar yang kita attachment maka akan menjadi cover disini jadi otomatis ada covernya nanti kita juga bisa hapus covernya kalau mau di hapus gitu ya oke kalau ada lagi nanti tinggal di upload lagi misalnya saya menambahkan pdf juga ada di dokumen misalnya ini nah ini upload juga oke seperti ini ya jadi pada tugas atau task atau cut meeting requirement ini kita tahu bahwa ini di assignment atau diserahkan tugasnya ke member ini kemudian labelnya adalah normal untuk bagian front end dan back end nah kalau misalnya membernya lebih dari satu tinggal di assignment lagi misalnya seperti itu berarti ini tiga orang labelnya ini due date nya adalah tanggal 18 September jam 9.30 pagi deskripsi nya agenda meeting terkait requirement di sini ada beberapa attachment ada gambar ada pdf dan lain-lain kemudian detail tugasnya adalah tugas pertama misalnya semi-existing project template kemudian success template proposal dan lain-lain nah kalau ini nanti sudah dikerjakan tinggal di checklistnya di checklist saja oke seperti itu nah kemudian lebih lanjut lagi nanti action ini untuk memindahkan card copy untuk menduplikasi dibuat template watch itu berarti kita monitoring setiap perubahan yang ada di card archive untuk archive si card tersebut nanti tidak kelihatan atau bisa di archive kemudian share ini untuk membagikan link dari card tersebut nah selain itu di bagian bawah ini ada activity kita bisa memberikan komentar misalnya chatting hello pak nah ini kita mention aja usernya misalnya Aris yang ini Pak Aris new tolong cek gitu ya nah ketika kita mention seseorang nanti orang tersebut akan dapat notifikasi seperti ini ya oke seperti itu kita close jadi itu contoh pembuatan card ya untuk tugas tertentu pada project ini nah nanti tinggal didetailkan pada aktivitas aktivitas yang lainnya gitu ya oke ketika ini di update oleh project manager nanti project namanya apa user disini ada notifikasi disini ya disini ada notifikasi kemudian dia juga akan melihat apa yang perlu dikerjakan disini jadi sama persis nah biar gampang nanti kita bisa mencari card misalnya yang dia di assignment ke ini ya karis saya berarti ada satu nih gitu oke ini karena datanya sedikit jadi gak terlalu terlihat ya efeknya oke kita lanjutkan jadi nanti tinggal task yang lain dideskripsikan ditambahkan label kemudian misalnya checklist kemudian tambahkan do date nya kapan kemudian attachment kalau ada cover dan lain ini tinggal di manage saja oke kemudian jika tugas ini sedang dikerjakan berarti kan kita pindahkan ke list ini cukup dengan dikeser saja sini pindahkan berarti artinya tugas ini sedang dikerjakan gitu ya kita secara visual sudah tahu bahwa oh meeting requirement ini sedang dilakukan gitu kalau misalnya sudah selesai nanti tinggal update nya di checklist saja nanti akan menjadi complete dan hijau nah kalau sudah ini tinggal masuk perlu di review atau enggak kalau enggak berarti langsung ke dana seperti itu nah jadi seperti ini ya cara memanage Trello enaknya di Trello itu ini karena kolaborasi real time jadi semua tim akan terlibat dan secara langsung akan mengetahui aktivitas dari tim kita oke agar lebih mudah kita juga bisa menambahkan power ups power ups itu semacam plugin atau add sound ya nanti untuk mempermudah atau untuk menambahkan fungsionalnya si ini si Trello saya contohkan yang paling sering digunakan adalah kalender misalnya disini saya akan menambahkan power ups kalender disini ada pilih kalender kemudian klik add oke ini untuk versi gratis hanya satu yang bisa di install ya kalau sudah tutup maka disini akan ada pilihan kalender nah ketika klik pilihan kalender ini maka kita akan melihat kart-kart ini dalam bentuk kalender nah ini kan lebih mudah ya lebih mudah melihatnya seperti penanggalan kemudian kita lihat apa yang ada tugasnya kart-kart mana yang ada tas disini contohnya tadi kan terlihat ya meeting requirement itu sudah dilakukan di tanggal 18 kemudian desain db itu akan dilakukan di tanggal 19 ada satu item seperti itu ya jadi ini untuk mempermudah monitoring projectnya kita bisa melihat dalam bentuk kalender oke seperti itu mungkin penjelasannya cukup sampai sini ya silahkan kalau ada pertanyaan nanti disampaikan via komentar saya cek dulu oke berarti kita sudah membuat team membuat board menambahkan member memanage label menginsal power ups contohnya kalender kemudian pembuatan list pembuatan kart dimana di dalam kart nanti ada description member label checklist do that attachment cover dan activity atau comment nah disitu juga ada action action ini terkait yang tadi ya kita bisa copy kemudian move atau template gitu ya kemudian watch watch itu artinya kita akan melihat terus atau monitoring terus contohnya disini kalau kita di assignment menjadi member berarti otomatis disini kita watching watch ini berarti apapun yang terjadi di kart ini kita akan mendapat informasi atau notifikasi nah secara default ketika ada kart baru nah kita tidak otomatis watch atau tidak otomatis memonitoring jadi ketika terjadi sesuatu disini kita tidak tahu secara notifikasinya kita harus manual klik watch gitu ya seperti ini tapi kalau kita join atau di assignment berarti kita akan otomatis watch gitu ya nah bagaimana kalau kita mau memonitoring satu list nah berarti disini kita pilih disini ya kalau kita memonitoring list yang card yang ada di list ini berarti kita pilih watch gitu nanti otomatis kita akan tahu apa aja yang perubahan yang terjadi pada list ini nah watch ini juga bisa di klik satu-satu ya tapi kalau mau monitoring semuanya kita berarti cukup pilih watch yang ada di board berarti masuk ke menu kemudian disini ada watch more watch maka kita statusnya watching disini apapun yang terjadi disini berarti kita akan mendapatkan notifikasi seperti itu itu maksudnya watch kemudian search card searching card ini kalau kita mau menemukan atau filter card itu dengan lebih cepat contohnya begini misalnya tugas lain ini labelnya adalah arjen nah dengan data-data label seperti ini untuk mencarinya kan biasanya kita melakukan pengetikan melakukan pengetikan disini kita cari misalnya tugas lain gitu nah ini akan muncul tapi ini cukup lama sama ya atau mencari yang botnya misalnya urgen gak bisa ya kita bisa mencarinya disini so menu kemudian di bagian search cards kita klik nah ini ada beberapa pilihan untuk memfilter contohnya saya hanya akan melihat yang urgen nah berarti ketika di klik ini hanya tampil yang arjan seperti itu kemudian misalnya yang backend berarti hanya tampil yang backend seperti ini kemudian kita juga bisa memilih berdasarkan member yang di assignment contohnya yang dikerjakan oleh aris nah ini ada satu atau yang no member no membernya ada dua berarti yang belum ada member nya kemudian ada pilihan lagi do date nanti kapan ya yang overdue atau yang sudah do date atau yang next day untuk besok atau yang next month nah ini tinggal di filter filter oke seperti itu cara mencari card di dalam board berarti kita juga bisa mencari disini nih yang urgen gitu nah ini kan muncul nih apa yang berhubungan dengan kata pencari yang ini oke seperti itu kemudian sinkron ke kalender jadi salah satu kelebihan Trello ketika kita mau implementasi kalender disini ini saya tutup dulu disini kalender kita bisa integrasikan dengan google kalender disini disini misalnya saya punya kalender di android di hp misalnya nah nanti kan tampilannya misalnya kita setting bulan oke seperti ini nah ini bisa diintegrasikan dengan si Trello caranya kita klik kalender kemudian di bagian setting sini enable sync nanti kita akan mendapatkan link nah link ini kita copy kemudian kita masukkan ke kalender kita baik itu yang ada di hp tablet atau yang ada di komputer atau yang ada di google kalender caranya kalau di google kalender kita tinggal menambahkan disini other kalender plus kita tambahkan from url oke maka disini sudah ada kita tinggal edit kalau perlu klik kemudian ganti namanya misalnya ini project project company profile apa namanya tadi website website company profile project gitu nah ini time zone nya nanti disesuaikan aja kemudian event notification dan lain ini bisa disetting kalau sudah tinggal disimpan kembali nah maka disini sudah ada tampil jadi card card yang ada di trailer ini akan tampil di kalender google kita disini kita bisa klik nah ini sesuai dengan apa yang ada di trailer deskripsinya apa kapan dari kapan assignment member nya siapa aja kemudian link nya seperti itu ya jadi dengan dengan mengimplementasikan atau sinkronisasi dengan kalender nanti kita menjadi enak melihat due date nya nah kalender ini kan mungkin banyak ya ada hari libur ada dari trelo ada dari yang lainnya ya aplikasi lain nanti semua jadi satu jadi kemungkinan tabrakan due date atau tabrakan janji itu lebih kecil oke seperti itu kurang lebihnya tentang sinkronisasi kalender trelo dengan kalender google atau kalender kita yang lain gitu ya oke kita cek lagi sepertinya sudah semua jadi pembahasan bagaimana menggunakan trelo sudah dijelaskan semoga bisa dipahami kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan jadi intinya dengan trelo ini kita bisa melihat secara real time project yang sedang kita kerjakan nah nanti tinggal kolaborasi dengan tim kita siapa yang di assignment itu dia harus bertanggung jawab terhadap card yang di assignment nanti misalnya kalau sedang di kerjakan dipindahkan ke doing dan kalau sudah selesai di review review ini berarti nanti ada aktivitas tersendiri kalau sudah baru done nah ini semudah ini menggunakan aplikasi project management menggunakan trelo untuk fitur yang belum dijelaskan nanti silahkan di explore saja seperti misalnya kalau kita mengganti background gitu ya dan lain-lain masih banyak fitur yang bisa di explore dari trelo ini nah apalagi kalau kita mengimplementasikan trelo yang versi pro atau versi gold gitu nanti beberapa fitur bisa ditambahkan oke mungkin itu saja dari saya semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima Terima kasih.